Selamat pagi Saya hari ini dapat tema yang cukup challenging Dengarkan dia Bagaimana mendengarkan suara Tuhan? Ini challenge sekali Tidak segampang yang kita pikirkan selama ini adalah Oh, audially he says something like move Atau audially he says something like Okay, sekarang you stop How do you know? Waktu, saat-saat, you have to stop You have to move You have to go right or left or whatever Jadi hari ini Saya tidak akan mengatakan banyak Bagaimana menangkap Tapi bagaimana sikap kita Mari sama-sama kita lihat Markus 10 Ayat 46 Sampai 52 Oke ya Yes, right Thank you Saya bacakan Yang punya kitab suci silahkan Anda Saya mau cerita sedikit Kitab suci nanti tahun depan ada translation baru Ada terjemahan baru Yaitu lebih gampang dimengerti Terjemahan yang Anda pakai ini tahun 1974 Yang sudah banyak kata-kata yang akan diperbarui Supaya lebih gampang Jadi saya baca ini adalah translation baru Tahun depan itu kitab suci akan keluar translation baru Perjanjian lama dan perjanjian baru Tapi yang perjanjian baru ini sudah diterjemahkan tahun 1996 Which is, eh, sorry Oh ya, 1996 So ini saya baca sedikit Mungkin agak berbeda dengan apa yang kalian ada Tapi mari kita menyimak satu persatu Markus 10 Ayat 46 Sampai 52 Perhatikan Apa reaksi Yesus Waktu orang buta itu memanggil dia Oke, coba Lalu judulnya adalah Yesus menyembuhkan Bartimius Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jericho Ketika Yesus keluar dari Jericho Bersama murid-muridnya Dan orang banyak yang berbondong-bondong Ada seorang pengemis yang buta Bernama Bartimius, anak Timius Duduk di pinggir jalan Ketika didengarnya Bahwa itu adalah Yesus orang Nasaret Mulailah ia berseru Yesus, anak Daud, kasihanilah aku Banyak orang menegurnya Supaya ia diam Namun semakin keras ia berseru Anak Daud, kasihanilah aku Yesus berhenti dan berkata Ah, menarik Yesus berhenti dan berkata Panggillah dia Mereka memanggil orang buta itu Dan berkata kepadanya Teguhkanlah hatimu, berdirilah Ia memanggil engkau Orang buta itu pun menanggalkan jubahnya Lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus Tanya Yesus kepadanya Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu Agak sedikit beda ini Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu Jawab orang buta itu Rabuni, aku ingin dapat melihat Lalu kata Yesus kepadanya Pergilah Imanmu telah menyelamatkan engkau Saat itu juga ia dapat melihat Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya Mari kita berdoa sebentar Dalam nama Bapak Putra dan Rok Kudus Amin Rok Kudus kami mengundang kau hadir Hadir di mana kami berada Hadir di mana kami ingin bertemu dengan engkau Hadir di mana kami sungguh-sungguh rindu Melihat, mendengar, bahkan mengalami engkau Dan pada siang hari ini Datanglah Bergemalah di dalam hati kami Bahkan di setiap sel tubuh kami Dan biarlah siang hari ini Apa yang saya bawakan Akan menjadi satu iman baru Iman yang menjegarkan Iman yang membawa sukacita Di mana dena semakin kecil Dan Yesus semakin besar Sehingga sungguh Rok Kudus Engkau bebas bekerja Bebas menyentuh tiap sel tubuh kami Dan kami siap untuk membuka diri Menangkap cintamu Semua orang Kudus Terutama Bunda Maria Doakan saya pada saat ini Kemulian kepada Bapak dan Putra dan Rok Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Amin Dan Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Oke teman-teman Saya akan sedikit menceritakan Bartimius Ini menarik Bartimius di cerita ini Dikatakan dia seorang pengemis Dia duduk di pinggir jalan Oke Anggap saja sekarang Di depan rumah kamu Di dua rumah di depan kamu Itu ada seorang pengemis Yang duduk di sana Bartimius Kenapa tahu nama Bartimius Kalau si buta itu Pengemis itu duduk 2-3 hari Belum tentu kamu dan saya tahu namanya Tapi kalau sudah bertahun-tahun Bahkan tahu orang tuanya yang namanya siapa Berarti dia enggak 1-2 hari Duduk di situ Nah yang menarik di situ Yang menarik di sini adalah Orang buta Orang buta ini sedang duduk Dan kemudian Yesus lewat Dan dia berteriak Tuhan Anak Daud Kasianilah aku Yang menarik di sini Kenapa si buta begitu yakin Itu Yesus Kenapa si buta ini begitu yakin Janji Di perjanjilah mama katakan Mesias adalah keturunan Daud Dan itu adalah Yesus Oke Pertama Saya mau mengajak kita melihat Satu hal Seorang pengemis Yang namanya pengemis itu enggak punya status Tidak punya martabat Tidak punya segala macam Maka minta Setiap kali direndahkan orang Tetapi jangan lupa Namanya ada tertulis di dalam kitab suci It's amazing Sesuatu yang harus diingat Justru semakin kita dianggap rendah Semakin ditinggikan oleh Tuhan Dan ini yang menarik di sini adalah Si partimius Duduk di situ Orang buta ini menarik ya Saya pernah punya pengalaman ke Thaise Punya sekelompok dengan orang Orang buta Orang buta ini gini Besoknya ketemu Karena kita sekelompok Jadi sempat hari di situ Terus si buta bilang gini Hari ini saya memakai warna hitam Saya seperti Wow Wow How do you know Bagaimana lo tau itu black color Terus dia bilang Waktu orang kasih saya Saya memegang semua baju itu Fabrik dan segala macam Dan saya menemukan Ada dua kancing di sini Dan saya ingat Itu waktu saya tanya Warna apa Dikatakan itu adalah warna hitam Nah saya bertanya Kapan orang kasih baju ini ke kamu Saya ketemu dia Oktober Dia bilang Christmas Last Christmas That means about 10 month Dan dia masih ingat Saya tanya dia Bagaimana kamu masak Dia orang Belanda Dia orang Belanda Terus dia bilang Oh you smelling Bagaimana kamu smell Itu burn or not Dia bilang Setiap kali kalau saya mau lakuin sesuatu Saya berimajinasi Saya memegang dan saya mendengarkan Saya bisa tahu itu Saya tanya dia Apa yang membuat kamu paling tersinggung Waktu saya naik bus Kalau ada anak-anak Atau dari jauh ada orang bisik ini Ada orang buta Ada orang buta Ada orang buta Itu buat saya tuh tersinggung sekali I'm same with you Saya sama dengan kamu Tapi kenapa saya di treat differently Bartimius Selain dia seorang pengemis Dia seorang buta Dia seorang yang tidak dihargai Dan tidak bisa melihat Tapi bayangkan Setiap hari Apa yang dia lakukan Dia duduk di situ Ada orang lewat Eh lu tahu gak sih Ada Yesus yang canggih banget Yang baru kasih 5.000 orang makan Eh lu tahu gak sih Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh Oh lu tahu Dia mendengarkan Waktu dia duduk di situ Orang keluar masuk Dan dia hari itu mendengar Bahwa Yesus akan datang Momen itu Tidak akan menjadi momen Yang dia lupakan Momen itu menjadi kesempatan dia Untuk teriak Supaya Yesus berhenti Teman-teman saya mau bertanya Berapa kali kita berteriak Sampai Yesus berhenti Berteriak di sini adalah Berdoa Anak Daud Kasianilah aku Ini adalah statement Yang dipakai setiap kali kita misah Ekaristi Di situ ada Tuhan kasianilah kami Itu adalah teriakan Sepuluh orang buta juga Mengatakan Guru Kasianilah kami Artinya apa Itu teriakan orang yang Depresi Teriakan orang yang sudah Tidak ada harapan Teriakan orang yang tidak Pernah dianggap Teriakan orang yang Sungguh-sungguh Very low Dan hari ini Dia teriak Karena dia tahu Teriakan itu Akan membuat Yesus berhenti Teriakan pertama Poin pertama Adalah seorang Yang tidak dianggap Tapi teriak Sampai Yesus berhenti Poin yang kedua Yang menarik di situ Waktu dia teriak Ada orang datang ke dia Suruh dia diam Hey diam Tegur diam Ngatakan diam Kamu siapa? Kamu orang buta Kamu itu Nobody Dan Yesus baru Yesus itu guru Keren banget Dan kamu nobody Tapi dia teriak Lebih kencang Poin yang kedua Punya reaksi Mendengar Mencari Menangkap cinta Yesus Don't ever give up Don't ever give up Belajar dari Bartimius Dia gak pernah give up Sampai Yesus Berhenti Dan bertanya Siapa Yang memanggil Saya Teman-teman Menurut teman-teman Bagaimana? Apakah Yesus tahu? Siapa yang memanggilnya? Tapi apa yang dia lakukan Yesus? Panggil dia Dia minta muridnya Dua muridnya Untuk memanggil Si Bartimius Kepada dia Ini cuma Ini cuma Mengingatkan kita Kita Bisa sangat Dibutuhkan Oleh Tuhan Menjadi Mulut Tangan Kaki Membawa orang Kepada dia Tapi poin saya hari ini Di situ Tapi poin saya di Bartimius Bartimius Kemudian Apa yang dilakukan? Dua orang yang datang kepada dia Dan katakan Berdirilah Coba Ayat ke 40 Ayat 49 Yesus berhenti Dan berkata Panggillah dia Mereka memanggil orang buta itu Dan berkata kepadanya Tegukanlah imanmu Berdirilah Ia memanggil engkau Berdirilah Sikap di Ekaristi Selalu Berdiri adalah sikap Siap Siap mendengarkan Perhatikan Di kemuliaan Di Injil Di awal kita berdiri Artinya kita siap Untuk mendengarkan Siap untuk Siap diutus Siap menangkap cinta Tuhan Siap memuji Tuhan Berdiri adalah sikap Siap Dan kemudian Dikatakan Selain siap Dikatakan di sini Adalah Ia memanggil engkau Apa yang menjadi reaksi Bartimius Dia membuka jubahnya Dan pergi kepada Yesus Poin ketiga Yang mau saya ajak Kita sama-sama lihat Bagaimana Bartimius ini Pergi kepada Yesus How do you know Orang begitu banyak Dan dia buta Dia tahu bagaimana Pergi ke Yesus Pergi Adalah sikap Dimana Dia siap Dan dia mau Membuka jubahnya Jubah Apa itu arti jubah Kenapa mendadak Muncul satu kata jubah Jubah adalah Sesuatu yang Ingat Yusuf Juga punya jubah Yang bagus Dan kemudian Adik kakak-kakaknya Jeles Dan kemudian Dia tidak disukai Jubah Anak yang hilang Kembali Itu jubah Semua dikatakan Jubah adalah Tanda martabat Jubah adalah Tanda Seperti Kalau kita ke pesta Kita bisa melihat Orang ini Bajunya bagus banget Levelnya pasti lebih Orang ini Atau raja Oh dia pakai ini Berarti dia raja Artinya Jubah adalah Identitas Dan pengemis Satu-satunya Yang dia punya Adalah jubah Dimana Dingin dia pakai Malam dia pakai Dan jubah Adalah identitas dia Yang bisa orang lihat Bahwa dia pengemis Atau dia raja Atau apapun Dan hari itu Dia melepaskan Identitasnya Dan dia lari Ke Yesus Teman-teman Kamu dan saya Juga memakai jubah Jubah yang Mungkin orang lain Tidak bisa melihat Tapi kita tahu Apa itu jubah kita Keegoisan kita Apa jubah kita Kesombongan kita Apa jubah kita Keterikatan Keterikatan Pada materi Pada barat Itu semua itu Melekat dengan kita Dan hari ini Kita belajar Bartimius Membuka itu Lari kepada Yesus Bartimius Berdoa Tanpa henti Tanpa putus asa Dan dia tahu Untuk mencapai Yesus Adalah harus Membuka jubahnya Hari ini saya mau Mengajak teman-teman Mari Kita mulai melihat Jubah kita ini apa Dan apakah Kamu dan saya Siap Untuk membuka itu Dan lari Pada Yesus Dan cerita ini Menarik Waktu dia membuka Jubahnya Pada Yesus Sensei begitu Luar biasa Padahal dia buta Saya tidak tahu bagaimana Tapi ini mau Mengatakan kepada kita Kalau kamu dan saya Mau Relah Membuka jubah kita Kita bisa melihat Sesuatu yang mungkin Selama ini kita tidak bisa melihat Yaitu sebuah cinta Yang luar biasa Sudah disiapkan Untuk kita Untuk kita mencapainya Saya bukan dari Ini saya lihat banyak orang baru Saya cuma mau cerita sedikit Saya dari anak Broken home Saya dari anak yang Suka dibedak-bedakan Saya tidak pernah terpikir Bahwa satu hari Saya akan seperti ini Menjadi Pembicara Menjadi Dewan Paroki Menjadi Powa Macem-macem Saya tidak pernah terpikir Karena buat saya Orang yang ikut acara-acara Tuhan ini Ada orang-orang yang Tidak asik Coba Nyanyi Angkat tangan Memuji Tuhan Tanpa musik Bisa sendiri Buat saya itu tidak mungkin Tapi hari ini Saya juga belajar dari Bartimius Ternyata Kalau saya mau Membuka jubah saya Mengatakan Saya mau meninggalkan Semuanya Dulu saya pacarnya Banyak Hidup saya pokoknya Gelak banget deh Selandrak Semuanya sudah pernah Saya coba Tapi kemudian Saya menemukan apa Tidak ada Saya menemukan Ketidakbahagiaan Saya menemukan Loneliness yang luar biasa Luar biasa Sampai satu hari Saya ikut SHDR Tidak sengaja Karena waktu itu Saya dikasih gratis Dan saya mau Ya maklum ya orang Cina Ya begitu ya Kalau dikasih gratis Ya mau aja ya Ya habis itu Saya berubah 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 sampai hari ini Komitmen saya adalah Meninggalkan rokok Dan tahun ini Udah lah Tahun 22 Saya stop rokok Saya tidak mabok lagi Saya tidak pernah Dan 22 tahun ini Saya tidak pernah Pacaran yang gak Saya meninggalkan Itu semua Dan saya belajar Dari Bartimius Kalau kita mau meninggalkan Itu semua dengan Komitmen yang tinggi Sense kita Lari kepada Yesus Pelan-pelan Akan terlihat Dan yang menarik Di sini Terakhir Yesus bertanya Pada dia Apa yang kau kehendaki Kuperbuat untukmu Kenapa Yesus bertanya Pernah terpikirkan gak Saya kasih satu ilustrasi Kamu pulang ke rumah Tanpa Kau pulang ke rumah Kau pulang ke kerja Atau kuliah Atau sekolah Apapun Apapun Kau pulang ke rumah Kamu pulang ke rumah Kamu pulang ke rumah Kamu buka pintu Kacau sepatu Kamu masuk ke kamar Terus kamu Mandi Terus kamu Kemeja makan Terus kamu buka tempat makan Kamu duduk Kamu makan Sambil menonton Adik kakakmu Main laptop Papa handphone Mama Nonton sinetron Scene yang kedua Kamu masuk ke rumah Dan ini yang terjadi Saya pulang Terus mamanya Langsung Oh oke Mungkin reaksinya Tidak terlalu menyenangkan Papanya Oh ya pulang ya Terus apa yang terjadi Lu bisa ngomong gini Mah Sinetron gini yang ditonton Apaan Scene Mulai ada komunikasi Dan papanya Papa lagi baca apa Ih gila Mulai cerita Adik kakak Lu main game apa sih Mulai ada komunikasi Dan begitu lu keluar Lu mandi Lu keluar Duduk di meja makan Temenin aku makan dong Itu ada satu relasi Yang sangat berbeda Yesus Start duluan Untuk mau punya relasi Dengan kita Dan ini terbukti Dengan dia Start duluan Bertanya kepada Bartimius Apa yang kau kehendaki Ku perbuat Untukmu Dan gue suka Menjawabkan Bartimius Aku mau melihat Dia gak ngomong gindir Pertama-tama Yesus Tahu gak sebelum saya kesini Itu tuh Tadi ada orang yang Stopping saya Hukum dia Hukum dia dulu Enggak Dia to the point Dia mau melihat Poin yang pertama Berdoalah Sampai Yesus berhenti Poin yang kedua Don't ever give up Mencari cinta Yesus Poin yang ketiga Lepaskan jubahmu Lepaskan kelemahanmu Lepaskan apa yang menjadi Keterikatanmu Yang membuat kamu jauh Daripada Tuhan Poin yang keempat Ingat Setelah kita melakukan ini Yesus mau punya relasi Dengan kita Dan begitu relasi ini tercipta Apa yang terjadi Kamu dan saya Akan melihat Dengan cara berbeda Kamu dan saya Akan menikmati Seperti yang Yesus katakan Pergilah Yaitu Pergilah Bermisi Melayani Mencintai Imanmu telah menyelamatkan Iman Apa itu iman Iman itu Saya bikin simple aja Kenapa ada orang ateis Yang tidak Tidak percaya pada Yesus Ada orang Melihat salib Terus bilang Iman itu keren banget Aku gak tahan Terharu Tapi ada orang bilang Lu bodo amat sih Bodoh banget Siapaan sih Itu lu percaya ginian Iman muncul Kalau kamu dan saya Respon dengan cintanya Kalau kamu dan saya Mau respon dengan cintanya Maka Iman kita Akan menyelamatkan Yaitu Iman kita Akan membawa Kita pada Suka cita Pada Satu perbuatan baik Pada semua Kreativitas dan yang lain-lain Dan at the end Pada saat itu juga Ayat berikutnya Dikatakan Pada saat itu juga Dia dapat melihat Kalau kamu dan saya Punya keteguhan Seperti Bartimius Orang buta itu Maka Kita akan melihat Cinta Tuhan Dengan cara yang baru Dan yang terakhir Ia mengikuti Yesus Dalam perjalanannya Perhatikan dalam Bacaan tadi Bartimius di awal Tapi kemudian Di berikut-berikutnya Tidak ada lagi Nama Bartimius Tapi orang buta itu Orang buta itu Orang buta itu Bartimius mewakilkan Kita semua Kita ini adalah Orang-orang buta Yang perlu Dicelikan matanya Dan ingat Waktu kita sudah Dicelikan matanya Kita akan mengikuti Perjalanan bersama Dengan Yesus Teman-teman Berjalan bersama Yesus Tidak selalu fantastis Berjalan bersama Yesus Tidak selalu Colorful Bright Kita semua tahu Yesus mengalami Cercaan Kita tahu Bahwa semuanya Yesus Mengalami Jalan salib Yang luar biasa Perjalanan hidup Kamu dan saya Tidak selalu Colorful And fantastic Perjalanan kita Akan dikuliku Tidak ada Semua Family yang Perfect Tidak ada Pekerjaan Yang bosnya Perfect Tidak ada Pacar Atau caklah Apapun yang Perfect Tapi bagaimana Kamu dan saya Bisa belajar Dari Bartimius Untuk sungguh-sungguh Bisa Melihat Dan mengikuti Perjalanannya Hari ini Saya mau mengajak Pertama Belajar dari Seorang pengemis Yang namanya Tertulis Dalam Kitab Suci Apakah kamu mau? Saya sih mau Banget Pertama Berdoa Mencari Tuhan Yang kedua Kalau tidak Bisa dapat Dengar Dan dapat Menemukan Tuhan Jangan Berdoa Biarpun ada Orang bilang Udah lalu Udah bertahun-tahun Doa ini Udah lalu Jangan Berdoa Yang ketiga Untuk bisa Kita sadar Menangkap Cinta Tuhan Lebih lagi Dan pergi Pada Dia Kita harus Menanggalkan Jubah Kita Menanggalkan Apa yang selalu Kita pakai Yang kita Sombongkan Yang kita Merasa Ini yang terbaik Ini yang bagus Belajarlah Punya kerendahan hati Yang keempat Ingat Tuhan Yesus Mau punya Relasi Dengan Kamu Dan saya Yang kelima Kalau Kita sudah Punya Relasi Kita bisa Lebih Pekat Terhadap Tuhan Dan kita Bisa Jalan Bersama Dengan Dia Maka Hari ini Ini yang menjadi Poin Bagaimana Kita mau Mendengarkan Aku tidak tahu Aku tidak bisa Mendengarkan Suara Yesus Yang fantastik Tapi aku Tahu Aku belajar Dari Partimeus Kalau aku Mau melangkah Aku mau Merendahkan Mau punya Kerendahan hati Aku mau Sembuh Maka Saya Akan Punya Mata hati Yang terbuka Melihat cinta Tuhan Saya ending Dengan satu cerita Anggap saja Ada satu orang Namanya Stephen Oh Maaf Ada Stephen Di sini Oh Maaf Stephen Stephen Gak apa-apa Cuma contoh Stephen Stephen Adalah orang Sangat Rajin Olahraga Makan Bagus Segala macam Sangat sehat Sudah Dia Collapse Tidak Diceritakan Di cerita ini Dia ikut Tuhan Ngerti Kristen Apa tidak Aku tidak tahu Satu hari Dia collapse Dia collapse Terus kemudian Dia ke dokter Dan dokter langsung Bilang gini Kamu punya Kamu punya Apa namanya Cancer Sudah stadium terakhir Stadium 4 Dan ini bahaya sekali Kamu harus gerai kemo Dia kaget Dia kaget Dia marah Dia marah pada keluarga Dia marah pada Tuhan Dia marah Dia bilang Saya tidak mau kemo Dia pulang Dia pulang Ternyata pulang Dia tidak bisa tahan Dia kembali lagi ke dokter Dua hari kemudian Dan dokter katakan Kamu harus kemo Dan kemo kamu Sangat bahaya Sangat Kurasa energi Dan segala Jadi Kamu harus Terus di hospital Minimum Satu bulan Terus Dia katakan Aku tidak Tapi Di akhirnya Dia lakukan Waktu dia dimasukkan Di dalam Kamar Kamar dia sakit Itu ada teman Satu 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 ruangan Ada dua Dua orang Satu lagi Anggap saja Namanya Michael Michael Terus Si Michael Begitu Lihat si Si siapa Si Stephen masuk Si Michael Hai My name is Michael Terus Stephen Tidak mau lihat dia Dan Stephen Katakan gini Shut up Jangan Ganggu saya Terus dia pakai Bantalnya Dia tutup Besoknya Michael mengatakan Gini Oh Sky is so blue Karena kebetulan Dia Tempat tidurnya Itu dekat jendela Sky is so blue Ah Saya melihat pelangi Saya melihat Ada anak Yang mendorong Ibunya yang sakit Dia mencerita Dia mencerita Apa yang dia lihat Di jendela itu Dan Stephen Marah sekali Dan dia katakan Shut up I don't want to hear that Tapi Kemudian Michael Setiap hari Pagi Siang Dia lihat apa Dia cerita Si Stephen Sudah merasa terganggu Dia bilang Pokoknya Setiap kali dia ngomong Dia tutupin Bantal Sepuluh hari kemudian Si Michael Meninggal Kaget Karena dia hari itu Tidak mendengar Si Michael Berkicau Ngomong Terus Dia mulai Lihat Ternyata Dia lihat Dia tidak bergoyang Terus dia minta Susternya Susternya datang Si Michael Sudah meninggal Hari pertama Dia melewati Tanpa Michael Berkicau Apa yang dia Lihat di jendela Besoknya Si Stephen Bilang gini Saya mau pindah Ke tempat Tidurnya Si Michael Karena dekat jendela Jadi saya bisa melihat Apa yang si Michael Lihat di dalam hati dia Jadi dia minta Susternya datang Dia bilang Susternya aku mau pindah Tempat tidur Di tempatnya Michael Begitu dipindahkan Di tempat tidurnya Michael Apa yang terjadi Dia lihat jendela Dan dia kaget Dia bilang Kapan jendela itu Langsung di blok Dengan tembok Terus susternya Kaget Dia bilang Rumah sakit ini berblok Ada tiga blok Dan blok ini Memang blok di mana Tembok Jendelanya Hadap ke tembok Dia bilang Gak mungkin Karena Michael Setiap hari Cerita Apa yang dia lihat Di jendela ini Dia lihat rainbow Dia lihat burung Dia lihat Pounds Dia lihat Dan dia cerita ke saya Sekarang kamu bilang Ini tembok Ada dari dulu It's impossible Teman-teman tahu Apa yang dijawab Oleh suster itu How come Karena Si Michael ini buta Teman Apa yang kamu Dan saya lihat Kita sudah jelas-jelas Fantastically Punya mata Yang bisa melihat Tapi begitu banyak Cinta Tuhan Yang kita miss Malam Eh sorry hari ini Saya mau mengajak Kita berdoa Bersama-sama Minta satu Minta satu Tuhan Aku mau Melihat Dan dengan ini Nanti kalian akan Dibagikan kelompok Di dalam kelompok Sharing kan Semua yang di sharing kan Ini akan menjadi Secret bersama ya Artinya rahasia bersama Tidak akan cerita Kemana-mana Pertanyaan pertama Apa yang menghalangi Kamu Saya Lari kepada Yesus Juba apa yang selama ini Kita pakai Yang kedua Bagaimana cara kamu Yang menurut kamu Cara kamu Memperbaikinya Dan bagaimana Kamu mau stop Kelemahan kamu Supaya Juba kamu ini Dan punya relasi yang baik Oke Tapi sebelumnya Mari saya mau Mengajak kita berdoa Sama-sama Dalam nama Bapak Putra dan Rok Kudus Amin Rok Kudus kami mengundang kau hadir Sekali lagi Hadir di detakan jantung kami Hadir di setiap saraf kami Ajarlah kami untuk menangkap cintamu Sehingga engkau dapat mengatakan Imanmu menyelamatkan engkau Ajarlah kami bagaimana Tidak berhenti-henti Untuk teriak kepadamu Yesus Anak Daud Kasianilah aku Yesus Anak Daud Kasianilah aku Sampai kami bisa tahu Engkau berhenti Ajarlah kami untuk melepaskan Jubah kami Ajarlah kami Untuk punya relasi yang asik denganmu Ajarlah kami Untuk melihat Segala sesuatu Dengan caramu Tuhan Sore hari ini Kami mau melihat Kami mau melihat Dengan mata iman kami Untuk kehidupan kami Yang tidak menentu ini Untuk melihat Kondisi keadaan yang Sangat menyebalkan ini Kami mau belajar dari Bartimius Untuk never give up Untuk mencari Dan mendengarkan engkau Mari kita hanyi sejenak Membiarkan diri kita Dipenuhi dengan roh kudus Roh yang menyala-nyala Roh yang menangkap kita Supaya kita masuk Di dalam lingkaran Cinta Yesus Dan biarkanlah ruangan Yang dimana kita berada Dipenuhi dengan cinta Sukacita dan damai sejahtera Belajarlah Tuhan Seperti Ajarlah kami Untuk mengikuti engkau Sepanjang perjalanan hidup kami Semua orang kudus Terutama Bunda Maria Doakan kami Supaya kami mengerti Bahwa kami harus Melepaskan penghalang-penghalang kami Untuk lari kepada putramu Ajarlah kami Supaya kami punya kerendahan hati Untuk mengakuinya Dan juga Berikan doakanlah kami Supaya kami punya pencerahan Bagaimana cara Untuk punya komitmen Untuk memperbaikinya Aku percaya Yesus akan bersama denganku Rok kudus akan Terus menerus Membimbingku Kemulian kepada Bapak Dan Putra Dan Rok kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu Dan sepanjang segala bat Amin Terima kasih Bapak Putra dan Rok kudus Amin Terima kasih Kedena Buat firmannya Bapak Putra dan Rok kudus akan